Halo Halo guys balik lagi di channel gue Andri JV kali ini kita akan lanjut trading Forex lagi di metatrader 4 ya sekalian belajar nih sekalian belajar kita cari profit ya Oke kita lanjut aja ke metatrader 4 yang pertama yang harus kalian lakukan ketika mau trading itu pilih market yang bagus bukan hanya pilih mata uang favorit kalian karena percuma kalau nggak bikin kalian profit Oke kita lanjut kalian buka-buka aja ya tuh di sini kalian cari yang market kuat naik ini kuat kebawah terus cari konfirmasinya nih ya cari open posisinya yang tepat juga disini kalau kalian enggak nemu marketnya kan skip kalian tinggal cari-cari lagi aja ya cari pokoknya market-market yang kalian bikin yakin nih Wah ini bakal kuat naik atas kuat kebawah kok kalian cari dan disini juga gua udah nemu yaitu di CHV JPY oke eh disini gua akan main di time frame satu jam Oke eh tadi di CHV JPY ya Iya betul di charge satu jam Oke disini gua akan coba open posisi sel ya guys kenapa gua mau open posisi sel disini nanti gua kasih tau kalian pokoknya kita open posisi sel dengan minimal 0,01 lot Nah disini juga ada kayak garis-garis trend Wow ternyata kalau kita zoom out ternyata dia lagi ada kenaikan ya guys Henko berani banget sih open posisi di market naik aduh 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 tapi inget ya guys ini buat pelajaran penting kalian nih ketika market naik emang harusnya kita harus searah guys ya jangan melawan arah itu bagusnya tapi ada momen dimana kenaikan ini hanya sementara dia akan lanjut ke bawah dah membentuk pola baru nah disini ternyata dia ini ngebentuk pola baru guys bukan naik lagi kelihatannya nih lihat dari kenaik ke atas malah turun ke bawah lalu lalu dicoba ke atas dan nanti bakal ke bawah lagi kita lihat hasil trading kita ini masih minus sebesar 0,23 dollar yang nggak apa-apa nama trading itu awalnya emang begitu yang penting akhir profit ya ini di time frame satu jamnya nah di marketnya ini gua menemu market berpola yang dimana polanya ini bakal ngerubah nggak akan membentuk naik-naik terus berarti ini bakal datar nih guys ya entah itu datar naik pelemahan seperti ini nah terus gua tinggal cari open posisi yang tepat di ya lihat nah ternyata disini resistennya ini kan saling menyentuh makanya ini kuat ke bawah dan dua candle merah ini ternyata itu candle kekuatan harga ke bawah jadi gua langsung aja open posisi sell di candle hijau yang berjalan ini sangat-sangat nikmat banget gua open posisi disini nikmatnya gimana dia kita open posisi sell di harga tertingginya pas dia lagi naik ke atas kita langsung sell nah berarti meskipun nanti dia nggak akan ke bawah banget minimal dia akan membentuk sumbu di candle hijau ini dan kita main di time frame satu jam jadi cepet ya tuh kita lihat tuh jadi 0,18 cepet guys 0,15 pokoknya enaknya open posisi yang tepat tuh begitu guys profitnya agak cepet kalau kalian open posisinya di market yang salah amsiang Wah profit nih nih lihat tuh ngebentuk sumbu betul kan dari dorongannya nih tuh betul tuh ya jadi minimal dia ke atas lagi tidak tidak nggak papa nanti dia ke bawah lagi emang marketnya lagi agresif itu di satu jamnya ya kita lihat di empat jamnya nah empat jamnya ini searah ya ternyata dia emang pada candle hijau naik atas nih ini udah bilang pola baru tuh bener ya dia sebelumnya naik atas di sini dia ngebentuk pola baru nah disinipun candle hijaunya ini udah menyentuh area resistennya ini nih ya dan yang menyentuh resisten ini kendalah belemahan semua rata-rata nah makanya gua open posisial kebawah tapi kalau untuk pajam enggak gua saranin untuk trading di empat jam karena marketnya kurang bagus aca-acakan jadi masih mending di satu jamnya aja ya tuh kalau kalian mau trading forex ya terus di satu hari kita lihat apakah bagus di satu harinya jelek juga enggak bagus eh maupun posisi buy juga jelek belum ada konfirmasi sell juga belum ada konfirmasi jadi skip di satu hari di empat jam jadi kita main hari ini perjam aja atau beberapa menit ketika dia udah profit kebawah kita langsung tutup ya jangan lama-lama ini masih profit sebesar eh itu masih profit masih rugi sebesar 0,32 dollar t-40 dollar waduh 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 rugi terus rugi terus terus selesai santai trading emang begitu guys yang penting ketika kalian open posisi kalian harus tahu alasannya kenapa open posisi di mata uang ini ya marketnya kenapa kalau mau tutup posisi kenapa kalau mau pakai stop loss sama take profit juga harus tahu juga jangan langsung open posisi ya nanti jatuhnya gambling atau tebak-tebakan eh disini kendala kuat mati ke atas tapi kemungkinan dia bakal kebawah lagi nih meskipun kendal hijau ini menjadi kendal hijau seperti ini ya nanti pas dia muncul kendal baru pasti dia bakal ke bawah lanjut lagi untuk mengkonfirmasi kendal merah sebelumnya ini yang masih kuat ke bawah terlihatan dari situnya Oke mungkin cukup sampai sini dulu ya karena kita juga masih minus kalau ditungguin juga bakalan lama nih akan setengah jaman palingnya Oke kita lanjut nanti Oke guys disini kita udah profit lihat tuh ya kan lu dengan modal 0,01 lot kita udah profit sebesar hampir tiga dolar disini benar marketnya turun anjlok ke bawah tuh ya wih kayaknya mau tiga dolar nih dikit lagi tuh lumayan udah modal kecil kita langsung tutup aja deh tutup posisi dengan cost profit Oke kita lanjut ke marketnya aja disini ketnya kalian bisa lihat tuh ya ternyata bener disini kita yang sebelumnya dia tren kuat naik ke atas dia berbalik arah menjadi tren ke bawah lihat tuh ya kita open posisinya waktu itu disini guys ya di kendal hijau yang disini nih ya kita zoom aja tuh ya nih kendal hijau disini ya jadi kemarin itu kan gua ngeliat disini ketemu sinyal penurunan penurunan yang kuat atau konfirmasi penurunan kuat lalu muncul kendal merah nah dua kendal merah ini ternyata masih mau ke bawah guys kalau gue lihat makanya gue akan posisi sell ya eh mungkin disini harusnya gua cuman profit sekecil ya dikit tapi keterusan gara-garanya tadi gue tinggal dan lupa stel text profit ya atau stop lossnya dan tapi untungnya disini emang dia kuat menembus area supportnya karena nah resisten itu lebih kuat dibandingkan supportnya dan dia mengebentuk pola baru atau tren baru lihat nih ini kalau kita garis tren lain pun ketahuan dari sini kalau ini mau ngebentuk penurunan dengan pola market gunung eh kalau disini sendiri ini udah mencapai support areanya atau harga terendahnya makanya mending gua open eh open maksudnya tutup posisinya ya yang seharusnya tadi gua pensel dan udah profit hampir tiga dolaran ya dua dolaran lebih dan ternyata disini emang udah mentok nih tadi kalau gua tutupnya di posisi candle hijau yang sumbunya panjang di bawah ini saat itu kemungkinan gua akan profit lebih besar ya lebih besar dibandingkan dua tiga dua bisa jadi 4 dollar atau berapa tapi lumayan lah ya di sini di empat jamnya pun lihat di sini ketahuan ternyata dia udah menyentuh supportnya lihat guys tuh makanya tadi gua pilih open pasti jual takutnya candle hijau yang berjalan ini dia mau naik ke atas ya kata nanti ada kita malah nunggu lagi buat profit daripada kita serakah kalau udah profit ya udah kita tutup aja karena pasti candle itu atau market ada titik dimana dia akan membalik atau pembalikan jadi harus hati-hati nah ini gua zoom zoom out dia di empat jamnya juga kelihatan kan disini kan support ini enggak saling menembus ya kalian bisa lihat tuh apalagi di sini ada sumbu sumbu itu arah harga Nah atau bisa dibilang sumbu ini sinyal berarti kenapa muncul sumbu itu biasanya ada tekanan dari support di sebelahnya kalau itu emang berada di titik supportnya beda cerita kalau di resistennya nah contoh seperti ini ya makanya disini muncul sumbu yang sangat panjang berarti dorongannya agak kuat nih untuk ke atas ya meskipun candle hijau ini akan menjadi pelemahan harga berarti kita bisa prediksi arahnya kalau sementara mungkin dia akan ke atas dulu lalu dia ke bawah oke mungkin cukup sampai sini aja kalau kalian mau belajar silahkan bisa langsung ke playlist YouTube gua dari apapun disitu sudah gua sediain atau mau gabung di grup gratis disitu ada panduan materinya step by stepnya biar kalian lebih paham ya tinggal langsung ke IG gua aja nanti gua kirim linknya oke pokoknya cukup sampai sini dulu terima kasih yang udah nonton sampai jumpa lagi di next video selamat menikmati selamat menikmati